Hai hai, selamat pagi guys! Balik lagi di Semar Biru Liburan Seru! Sudah siap ngikutin kita exploring keindahan Kabupaten Pacitan? Yup, kita mau ngajakin kalian ke tempat-tempat yang asik banget dong! Yoi, dan pagi ini kita mengawali hari dengan bermain dan belajar bersama anak-anak di sekolah pasir. Mau tau keseruannya? Makanya jangan skip dulu! Tonton keseruan kita hanya di Semar Biru Liburan Seru! Hey guys! Balik lagi di Semar Biru TV! Smart and Creative! Ingatkan, nama saya Kevin Kalagita. Dan aku Salini Renganis. Dan sekarang kita lagi ada di Pantai Serau. Nah, di Pantai Serau ini kita bakalan belajar bareng sama sekolah pasir Indonesia. Ikutin terus di Semar Biru Liburan Seru! Sudah siap ngikutin kita exploring keindahan Kabupaten Pacitan? Yup, kita mau ngajakin kalian ke tempat-tempat yang asik banget dong! Yoi, dan pagi ini kita mengawali hari dengan bermain dan belajar bersama anak-anak di sekolah pasir. Mau tau keseruannya? Makanya jangan skip dulu! Tonton keseruan kita hanya di Semar Biru Liburan Seru! Oh iya guys, lokasi sekolah pasir ini berada di Desa Candi, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Lebih tepatnya, berada di dekat lokasi wisata Pantai Serau. Waktu tempuhnya dari pusat kota kurang lebih sekitar 1 jam aja guys. For your information guys, sekolah pasir ini adalah salah satu sekolah yang dijadikan sarana pembelajaran dan kreativitas anak-anak di pesisir Pantai Serau ini. Dan lebih uniknya lagi, proses belajar mengajar di sekolah pasir ini tidak hanya di dalam ruangan kelas. Mereka juga belajar di alam terbuka, seperti di bibir Pantai Serau. Kalau belajar di sini, dijamin nggak bakalan bosen. Karena sambil belajar, kita juga bisa menikmati keindahan Pantai Serau yang mempesona ini. Halo, kenalin aku Salini. Aku Darin, selamat kenal. Tadi siapa? Maaf. Darin. Oke, kalau Kak Darin di sini sebagai apa ya Kak? Aku sebagai volunteer yang mengajari anak-anak ini bahasa Inggris. Oke, ini sekarang lagi belajar? Bahasa Inggris. Lagi belajar bahasa Inggris. Jadi Kak Darin ini guru sekolah pasir Indonesia. Kita penasaran nih Kak, sekolah pasir itu sebenarnya apa sih? Sekolah pasir itu kayak sekolah informal yang diadakan setiap hari minggu. Oh gitu. Yang didirikan itu dari tahun 2020, waktu COVID. Jadi tujuannya itu ketika COVID, ketika anak-anak belajar online, mereka itu setelah belajar biasanya cuma main HP. Nah, kita ingin memberikan kegiatan yang lebih bermanfaat. Kenapa hari minggu? Karena kita para volunteer juga punya kegiatan lain di luar ini. Tapi kalau di luar itu, anak-anak juga sekolah? Iya, sekolah formal. Jadi ada sekolah formal, ini hanya kayak tambahan gitu ya. Menarik, menarik. Kalau gitu gimana kalau misalnya kita ikut? Iya, boleh ganggu gak? Boleh, boleh banget. Silahkan. Wah, bener-bener asik banget ya, Finn. Belajar sambil menikmati keindahan pantai kayak gini, membuat kita gak bosen buat belajar. Bener banget, Sal. Aku juga salut banget sama para relawan yang mau ngajarin anak-anak demi kemajuan SDM di daerah sini. Yap, kita harus contoh nih semangat pemuda-pemuda relawan seperti mereka ini, yang peduli sama pendidikan anak-anak. Finn, kayaknya asik deh kalau kita keluar main-main sama anak-anak ini. Oh iya, ide bagus tuh. Abis ini kita mau seru-seruan pastinya. Kita mau main-main di bibir pantai serau sambil liatin anak-anak yang jago main surfing. Langsung aja yuk, cus. Wah, seru banget tuh. Yuk, let's go. So, jangan kemana-mana. Ikutin terus di Semar Biru Liburan Seru. Let's go. Ayo, ayo, ayo. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Wih, liat tuh Finn. Udah pada jago ya main surfingnya. Padahal masih kecil loh mereka. Iya, padahal ombaknya kecil sih. Tapi mereka bisa loh main di ombak kayak gitu. Kita main kejar-kejaran aja yuk sama anak-anak lain. Yuk, asik tuh. Semar Biru. Liburan Seru. Wah, udah selesai juga nih bermain dan belajar bersama teman-teman sekolah pasir. Menurutmu gimana, Sal, kalau kita naik otopet sambil keling pantai serau? Yup, cocok banget. Jadi kita nggak perlu capek-capek jalan kaki untuk menikmati pemandangan di sini, guys. Selain itu, naik otopet kayak gini juga bisa menjadi salah satu rekomendasi aktiviti yang bisa kalian lakukan kalau kalian berkunjung ke pantai serau ini. Eh, Finn, hati-hati dong dong otopetnya. Eh, tenang, Sal. Gua udah pro nih. Hahaha. Hahaha, bisa aja lu, Finn. Puas bermain dan seru-seruan naik otopet, gimana kalau kita langsung ke destinasi selanjutnya? Karena destinasi yang akan kita kunjungi ini nggak kalah seru juga, guys. Kalian penasaran, kan? Yuk, ikutin terus. Hanya di Semar Biru, Liburan Seru. Nah, guys. Kita barusan aja keliling pantai serau. Seru banget, ya. Apalagi tadi kita aktivitas bareng teman-teman sekolah pasir Indonesia. Iya, gila sih. Itu seru banget, sih. Seru banget. Anyway, abis ini kita kemana, Sal, ya? Nah, abis ini kita bakal ke destinasi selanjutnya yang nggak kalah seru dari pantai serau. Oke, deh. Kalau gitu ikutin terus, ya. Stay tuned di... Semar Biru, Liburan Seru. Let's go. Hahaha. Pacitan ini memang salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki beragam potensi wisata yang unik, menarik, dan masih alami. Salah satunya, yaitu Pantai Blosok ini. Nah, Sal, sekarang kita lagi di mana, nih? Kita nih lagi ada di Pantai Blosok yang belum banyak banget dieksploson orang. Oke. Terasar kan kita mengapain di sini? Langsung aja, yuk. Let's go. Let's go. Pantai Blosok ini terletak di sebelah barat Pantai Watukarung. Untuk mencapai Pantai Blosok, perjalanan yang dibutuhkan tidak terlalu jauh. Dan medan yang ditempuh termasuk mudah untuk dijangkau. Dan pantai ini adalah salah satu pantai yang belum banyak dikunjungi wisatawan loh. Wah, bagus banget ya tempatnya. Iya sih. Membentang luas gitu. Apalagi ada ini yang gak sebo, tingkat. Jadi kita bisa lihat view-nya gitu. Iya, helpful banget kayak lebih jelas gitu loh. Benar. Pantai ini masih sangat alami, guys. Dengan pasir putih yang halus, air laut yang bersih, dan berwarna biru, serta ombak yang tidak terlalu tinggi. Pantai Blosok ini patut dinobatkan sebagai salah satu surga tersembunyi di kota Pacitan. Eits, gak cuma pasir loh, Vin. Pantai ini juga punya lempengan bebatuan yang bagus loh. Wah, iya nih. Keren sih. Jarang banget ada pantai yang kayak gini. Benar-benar perpaduan yang menarik. Wah, ternyata unik banget loh. Pantai Blosok ini selain pasirnya yang putih dan indah. Dan ternyata juga banyak batu ya. Iya, ini genial ya. Batunya ini natural loh, dari alam langsung. Iya, ini keren banget. Ini magical. Magical sih. Pasti banyak kerang nih di sini. Oh iya, iya. Coba yuk kita cari yuk. Eh, itu kayaknya ibu-ibu lagi nyariin kerang gak sih? Mau kita tanyain? Ayo kita ke sana deh. Let's go guys. Let's go. Halo ibu. Wah, lagi cari apa? Ini mencari batu kecil-kecil. Oh, batu dan kerang-kerang gitu ya ibu ya? Iya, dari ketenang. Buat apa tuh biasanya bu? Dibuat biasa. Selain itu, pantai ini juga dikelilingin pulau-pulau kecil tanpa penghuni, yang menambah keindahan dan keasrian pantai ini. Jadi, kalau kalian lagi main-main ke pacitan, Pantai Blosok ini wajib masuk ke salah satu list destinasi wisata kalian. Kayak gak kerasa udah seharian gitu, kita keliling-keliling. Iya, gak kerasa banget. Dari tadi kita seharian di pantai Serau. Iya, Serau. Pantai otopad. Benar. Kita sebarang anak-anak sekelas pasir. Yang otopad seru banget sih. Seru banget ya. Sama yang ikut games sama anak-anak. Benar-benar seru banget. Sama yang di sini nih, pantai apa tadi? Pantai Blosok. Pantai Blosok, kita bantuin ibu-ibu tadi. Iya, kita nyari-nyari kerang, terus sama ngeliat sunset yang keren banget juga ya. Itu asik banget sih, asik banget. Anyway, buat kalian semua perlu banget untuk visit tempat-tempat yang barusan kita kunjungi. Betul. Dan jangan lupa juga untuk selalu subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Dan pastinya stay tune terus di Semar Biru TV. Smart and Creative. Sampai jumpa di video selanjutnya.